BINCANG SEHATI Dr. Surya, apa kabar? Pagi, baik. Selamat datang kembali di BINCANG SEHATI, dok. Semoga nggak bosen-bosen ya, dok. Oke, dok. Hari ini kita akan membahas tentang waspada perut buncit. Sebenarnya yang dimaksud dengan perut buncit itu apa? Dan ada pengukuran atau standar khusus nggak ketika seseorang itu bisa disebut memiliki perut yang buncit? Jadi kalau perut buncit sendiri, ya mungkin kita tahu secara awamnya kalau perutnya kelihatannya besar, melendung keluar. Jadi kalau untuk standarnya sendiri, sebetulnya kita pakai lingkar perut. Nah, lingkar perut itu kalau menurut yang internasional, kalau pria di atas 100 cm, kalau wanita di atas 90 cm. Tapi khusus kita yang ada di Asia, karena orang-orangnya juga nggak sebesar orang-orang di barat, Jadi yang pria itu sampai 90 cm, dan wanita sampai 80 cm. Lebih dari itu dikatakan lingkar perutnya melebihi batas yang diinginkan. Tapi itu biasanya ke wanita 80 cm, terus pria 90 cm itu, dia memang umum seperti itu? Atau ada beda orang kan biasanya tinggi badannya, beda-beda itu gimana? Iya. Untuk mereka yang ukuran badannya lebih kecil lagi, bisa dipakai yang namanya perbandingan antara lingkar pinggang dan lingkar panggul. Jadi dibandingkan dengan tulang panggulnya sendiri. Nah, nanti itu dihitung lagi apakah berada di dalam batas normal atau melebihi batasnya. Ada hubungan dengan BMI nggak sih dok? Indeks masa tubuh itu? Kalau BMI, ada hubungannya, tapi tidak harus selalu berhubungan. Karena terkadang kalau mereka yang misalnya atlet, yang ototnya besar-besar, ya mungkin perutnya nggak buncit. Tapi BMI-nya akan tinggi, karena terhitung masa badannya besar. Oke, oke. Tapi kan banyak orang berpikiran gini dok, buncit itu identik dengan kegemukan. Apakah memang seperti itu, gemuk itu sendiri dengan buncit sama atau beda sebetulnya? Sebetulnya beda ya. Beda. Dia memang mayoritas mereka yang gemuk akan memiliki perut yang relatif buncit. Tetapi perut buncit ini tidak selalu merupakan tanda kegemukan. Kadang-kadang ada juga beberapa penyakit yang kok pasiennya malah jadi kurus, tapi perutnya makin lemah makin besar. Itu juga bisa. Berarti tidak harus selalu ya. Orang yang gemuk, kemungkinan buncit sangat tinggi. Tapi orang buncit belum tentu gemuk gitu ya. Betul. Karena ada orang yang dia kurus banget, tapi perutnya buncit gitu ya. Ada juga. Nah, kalau orang berpikir seperti itu, sebenarnya banyak dari kita berpikir perut buncit itu penumpukan lemak. Lemak dan lemak. Kita sebagai orang-orang taunya, ya lemak aja dia katanya lemak ya, udah lemak gitu. Nah, apakah memang selalu terjadi penumpukan lemak itu dok? Oke, jadi memang mayoritas perut buncit itu adalah dikarenakan penumpukan lemak. Maka tadi, orang-orang yang gemuk, perutnya buncit-buncit. Tetapi ada beberapa kasus di mana perut buncit itu mungkin bisa disebabkan penumpukan yang pertama, cairan. Atau, maaf, masa tumor itu bisa membuat buncit. Lalu juga jangan lupa, perut buncit yang normal pada wanita hamil. Tapi sebenarnya, yang menjadi penyebab utama ketika ada penumpukan lemak di perut itu apa sih dok? Apakah karena kurang olahraga atau jenis asupan makanan yang kita konsumsi? Oke. Kalau ada penumpukan lemak, berarti ada penyimpanan energi. Penyimpanan energi ini terjadi kalau terjadi ketidakseimbangan antara intake dengan output. Jadi yang kita makan, sumber-sumber energi yang kita makan itu melebihi batas, sehingga sisa energinya yang tidak kita pakai untuk beraktifitas, untuk berpikir, olahraga, sisanya itu akan disimpan di dalam tubuh. Disimpannya, tubuh itu menyimpan makanan paling efisien dalam bentuk lemak dibandingkan dalam bentuk otot. Nah, penumpukan lemak itu bisa terjadi di semua bagian tubuh. Tapi pada pria khususnya, penumpukan lemaknya akan lebih sering di bagian perut. Ini berhubungan dengan hormonnya juga. Kalau wanita, biasanya lebih merata. Di lengan, di paha, di bokong, dan di buah dada. Tapi kalau pria, biasanya fokusnya di perut. Jadi PR kita ya, pria-pria ya dok ya. Terima kasih. Sebelum lanjut, kita baca DM Instagram dulu. Sudah ada yang bertanya di Instagram kita, kita lihat. Dari Ed Anton Kurniawan. Dok, saya suka ngemil kalau malam sambil nonton TV atau Youtube. Nah, ini nikmat banget kayaknya. Perut mulai membuncit, udah olahraga lari sama sepeda, tapi kok buncitnya masih belum berkurang. Kenapa ya? Nah, ini. Kenapa ini dok? Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau perutnya bertambah buncit berarti ada ketidakseimbangan antara jumlah kalori yang dimakan dengan yang dibakar. Kita tahu kalau misalnya Pak Anton ini ngemil, makan biskuit aja. Satu biskuit itu mungkin 20-30 kilokalori. Atau minum Coca-Cola, satu kaleng, itu sekitar 150-an. Nah, sedangkan kalau Pak Anton lari, mungkin lari 10 menit itu hanya membakar 100. Naik sepeda setengah jam mungkin bakar 200. Jadi, kalau ngemilnya sambil nonton, sambil main Youtube, ngemilnya banyak, ya mungkin akhirnya berlebih. Karena itu hati-hati tadi dengan makanan-makanan yang sudah disebutkan juga, yang tinggi kalori. Karena untuk naikin berat badan, untuk menumpuk makanan itu lebih gampang dibandingkan untuk ngebakarnya. Oke, oke dok. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Anton. Supaya lebih seimbang itu ya, antara yang dikonsumsi sama yang dibakar gitu kalori. Iya, kalau bisa, hitung-hitungan olahraganya bisa lebih intens gitu ya dok ya. Oke, dok. Ini kan biasanya nih, saya punya beberapa teman yang buncit. Nah, saya nggak mau ngomong saya yang buncit ya dok. Tapi biasanya itu, kalau saya liatin gitu ya dok, kadang-kadang itu nggak sengaja kesan tuh, itu ada yang buncitnya itu dia keras gitu dok, di perutnya keras. Ada yang gombior gitu loh dok, yang blok-blok-blok gitu. Apa sih namanya gitu dok. Nah, itu bedanya di mana itu dok? Oke. Oke. Tapi ini buncitnya semuanya karena gemuk ya? Iya. Oke, jadi kan kita menyimpan lemak itu di dalam sel lemak. Jadi dalam satu sel, itu disimpan lemak-lemaknya. Kalau dia lagi aktivitasnya banyak, lagi berat badannya lagi turun, selnya itu tidak hilang, hanya lebih kosong aja. Jadi mungkin selnya tetap begini, tapi karena isinya sedikit dia mengkerut. Nah ini, jadi perutnya nggak terlalu kencang. Tapi kalau dia lagi banyak, lagi makannya banyak, selnya full, kan jadi lebih kencang. Satu selnya penuh, jadi semua di perutnya lebih kencang. Atau mungkin yang kencang itu habis makan, atau lagi kembung, misalnya tadi habis minum sodanya banyak. Kembung, lagi kontraksi kayaknya dok ya. Lagi kontraksi. Oke, berarti sebenarnya nggak ada beda karena pas lagi kondisi kosong atau tidaknya sel itu ya dok ya? Tapi kalau berbicara tentang buncit ini banyak yang bilang bahwasannya perut buncit ini menjadi salah satu tanda atau gejala penyakit gitu kan. Apakah kemudian buncit ini bisa menyebabkan komplikasi penyakit yang lain? Oke, sebetulnya ini tergantung penyebab buncitnya dulu. Beda-beda ya? Beda-beda. Kalau karena kegemukan misalnya, dia akan menjadi satu penanda sebetulnya. Bukan penyebab, tapi penanda resiko penyakit kardiofaskular, penyakit jantung dan pembulu darah gitu. Dia menjadi salah satu komponennya. Tapi kalau perut buncit ini disebabkan oleh penyakit lain, misalnya kurang protein, penyakit liver, atau penyakit di mana ada tumor, ya tentu komplikasinya akan berbeda lagi. Oke, nah biasanya kan kita sebagai orang awam ya, kita kan nggak ngerti, pokoknya kalau dia perutnya melendung aja itu kita sebutnya perut buncit gitu. Nah, kan ada juga kasus-kasus seperti gizi buruk juga kan agak melendung ya dok ya? Betul. Itu masuk kategori buncit atau beda gitu? Itu juga secara konteks itu adalah buncit. Tapi yang tadi, buncit yang disebabkan bukan kegemukan. Pada gizi buruk, itu yang biasa disebut kuas yorker atau busung lapar yang kita tahu, yang sering terjadi di daerah-daerah kurang gizi, anak-anaknya kurus-kurus, tapi kok perutnya buncit-buncit. Itu biasanya dikarenakan adanya penumpukan cairan. Karena waktu mereka kurang gizi, protein di dalam badannya kurang, jadi tidak ada yang mempertahankan air itu di dalam pembulu darah. Sehingga air akan keluar dari pembulu darah, dan yang paling gampang keluarnya adalah di tempat tidak ada tahanan, tidak ada penahan, yaitu di dinding perut. Akhirnya air keluar semua ke situ dan perutnya menjadi buncit. Oke, saya pernah dengar juga apakah kemudian semua buncit ini berasal dari lemak atau ada faktor penyakit? Seperti saya pernah dengar, pernah baca itu penyakit asites itu apa ya dok? Oke, itu salah satu penyakit lain di mana perutnya kok semakin membuncit, tapi tadi isinya juga bukan lemak, isinya air. Jadi asites itu adalah penumpukan cairan di rongga perut. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa yang pertama tumor, yang kedua ada infeksi di situ, seperti misalnya TBC, TBC usus, atau yang paling sering adalah penyakit liver, penyakit hati. Yang dinamakan cirosis atau pengerutan hati. Akhirnya kalau lemak kan kita makan, terus lemaknya numpuk. Nah, kalau cairan ini gimana proses penumpukan cairan yang di perut kita itu dok? Oke, jadi cairan itu sebetulnya dia berasal dari pembuluh darah. Di pembuluh darah itu, tidak serta-merta dia seperti selang yang kedap. Tapi pembuluh darah itu karena dibentuk oleh sel-sel, sel satu menempel dengan yang lainnya. Nah, ini untuk mempertahankan cairan berada di pembuluh darah membutuhkan bantuan. Yang pertama adalah bantuan dari albumin atau protein yang ada di dalam darah. Itu akan menarik air supaya dia stay, supaya dia tetap ada di dalam pembuluh darah. Nah, pada orang yang dengan tadi asites, biasanya karena penyakit liver, albuminnya kan turun. Atau tadi yang kurang gizi, albuminnya turun karena kurang protein. Tidak ada yang mempertahankan air di dalam pembuluh darah. Nah, jadi saat air itu melewati pembuluh darah yang ada di perut, dia lebih gampang merembes keluar. Akhirnya rembesan itu menumpuk di dalam perut. Oke, akhirnya rembesan itu menumpuk di dalam perut dan akhirnya terlihat seperti perut bunci. Perut bunci, tapi isinya air. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi tentang gimana caranya supaya perut tidak bunci. Nanti kita akan menjadi perhatian kita semuanya. Baik, saya bagi Anda yang memiliki pertanyaan. Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidayaTV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini. Waspada perut buncit bagi Anda yang memiliki pertanyaan. Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidayaTV. Masih bersama dengan dokter Suryawijaya, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, melanjutkan yang tadi asites. Sebenarnya yang tadi disebutkan akan ada penumpukan cairan gitu ya. Beda dengan lemak. Kalau lemak memang penumpukan lemak. Kalau cairan asites ini sendiri, cairannya apa sih dok? Cairan air biasa atau air apa gitu? Biasanya cairannya itu cairan plasma atau cairan yang sebetulnya ada di dalam darah. Nah, terdiri dari air, elektrolit, dan sedikit protein-protein juga gitu. Nah, dia kan berasal memang keluar merembes dari pembuluh darah kita. Oh, merembes dari pembuluh darah kita. Kalau dari luar memang nggak kelihatan mana lemak mana asites ya dokter? Iya, tapi kalau diperiksa kita bisa tahu biasanya. Bisa tahu, ya. Oke, apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang akhirnya komplikasinya dan menyebabkan asites? Atau memang asites ini muncul sendiri atau seperti apa? Biasanya yang komplikasinya ke arah asites yang paling umum itu penyakit liver ya. Tadi, cirrhosis atau pengerasan hati. Biasanya pengerasan hati ini disebabkan oleh infeksi hepatitis, hepatitis kronik B dan C. Atau karena suka minum alkohol gitu. Penyakit lainnya tadi kuasi orker atau busung lapar. Terus infeksi, infeksi biasanya oleh kuman TB yang paling sering. Tapi ya bisa infeksi dari kuman-kuman lain juga yang ada di usus. Oke, oke. Berarti bisa dideteksi dari dini nggak sih dok? Mungkin sebagai orang awam kita kayak ini munculnya karena asites atau karena lemak gitu. Itu bisa kelihatan bedanya dan bisa dideteksi nggak? Kalau untuk membedakan bisa. Tapi apakah bisa dideteksi dini oleh orang awam biasanya agak sulit. Agak sulit ya. Kalau datang ke dokter pasti bisa dibedakan. Karena dokter itu nanti dia akan melihat berdasarkan perubahan posisi, buncitnya ini berubah atau tidak. Nanti diketok-ketok kan kita sering lihat dokter tuh suka ketok-ketok badannya. Nah, itu kan suaranya beda. Kalau isinya angin sama isinya air, isinya lemak bisa beda. Jadi kalau ke dokter akan diperiksa, nanti pasiennya disuruh miring, pasiennya disuruh ganti posisi. Kalau air kan dia akan turun. Sesuai dengan gravitasi. Tapi kalau dia lemak ya tetap aja di situ. Cuma kalau asitesnya masih sedikit, kadang-kadang nggak terdeteksi juga. Harus dengan USG. Berarti dia airnya itu benar-benar yang masih ada gaya gravitasi juga ya? Betul. Karena biasanya banyak. Kalau yang asites yang membuat perutnya sampai buncit, itu airnya bisa ada 8 liter, 10 liter di dalam situ. Dan itu masih berbentuk benar-benar cair? Cair. Liquid gitu? Liquid, liquid, cair. Oke, saya pikir agak-agak ngejel-ngejel gitu. Enggak. Benar-benar liquid ya? Betul-betul liquid. Ya ampun. Berarti asites itu seperti itu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut. Ini menarik sekali kayaknya asites. Tapi kita ada pendapat dulu dok. Kita sampai terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Dimana? Dengan Winda di Bogor. Ibu Linda? Winda. Oh, Winda. Winda di Bogor. Winda, silakan bu. Dok, saya mau tanya. Ibu saya akhir-akhir ini tuh sering ngeluh tentang perutnya yang buncit seperti wanita hamil 6 bulan gitu ya. Dan perutnya kadang suka sakit ke lulu hati. Pas perutnya sakit itu, perutnya mulai mengeras. Itu kenapa ya dok? Usianya mungkin ya dok? Usianya mungkin? Usianya 52 tahun. Ada riwayat penyakit tambahan sebelumnya? Enggak sih dok. Enggak pernah sakit kuning atau sakit jantung? Enggak sih, enggak pernah. Oke. Jadi hanya perutnya membuncit saja ya. Berat badannya turun enggak? Enggak, stabil. Stabil ya, kaki tidak ada bengkap? Enggak. Oke, baik. Sudah jelas dok? Ya mungkin ada beberapa yang bisa kita menjadikan diagnosis banding. Tapi belum bisa diagnosis pasti tentunya kalau kita tidak lihat pasiennya ya. Oke, terima kasih Bu Winda yang ada di Bogor. Nah ini gimana dok? Ada pembesaran dan kadang-kadang menyebabkan agak sakit ke lulu hati gitu ya. Sakit ke lulu hati. Nah ini mungkin ada hubungan dengan lemak atau asites atau apa? Atau penyebab yang lain? Tadi ya, kalau untuk membedakan ini karena lemak, karena asites atau yang lain memang harus kita periksa secara langsung. Cuma penyebab-penyebab yang biasa terjadi pada wanita dengan usia 50 tadi ya. Seperti ibunya ibu Winda. Yang pertama mungkin dari lambungnya sendiri. Jadi kalau dari pola makan. Sekarang ini banyak sekali pasien-pasien kita mengkonsumsi jahe, vitamin C berlebihan. Berlebihan karena pandemi ya dok ya? Iya, akhirnya dia jadi begah, kembung, dan perutnya sakit. Tadi kalau terlalu banyak gas yang ada di perut kan juga terlihatnya muncit. Bisa. Nanti pasiennya mungkin sering sendawa, ee, ee, gitu bisa. Kalau sendawa itu kan mungkin karena mengangkat asam lambung ke atas. Karena asam lambung dan gas yang ada di perutnya harus dikeluarkan. Jalur keluar kan cuma dua, dari atas dan dari bawah. Itu yang paling ringan ya. Nah, lalu untuk penyakit lainnya yang mungkin lebih berat. Kalau memang itu adalah dari cairan. Ada beberapa yang harus kita patut curigai. Yang pertama, adakah riwayat sakit jantung. Karena kalau pompanya gagal, biasa banjir juga kan. Banjirnya bisa di paru-paru atau bisa di perut. Atau yang kedua tadi, kalau mungkin ada penyakit liver, penyakit hati. Meskipun tadi tidak ada riwayat sakit kuning sebelumnya. Karena penyakit hati kronik itu, hepatitis B dan C yang kronik. Sebagian besar tidak ada gejala. Saat livernya sudah gagal, baru mulai muncul gejala-gejala seperti kuning. Gejala-gejala seperti turutnya makin buncit. Lalu penyebab yang lainnya lagi, mungkin harus diperiksa apakah buncitnya itu keras atau lembek. Kalau keras, jangan sampai di situ ada tumor. Kita bicara dari yang paling ringan sampai kemungkinan yang paling buruk. Jadi mungkin bisa kita sarankan ke Ibu Winda untuk membawa ibunya ke dokter terdekat. Minimal untuk diperiksa dulu perutnya itu, buncitnya, apakah isinya apa. Dan apakah diperlukan pemiksaan penunjang, pemiksaan lanjutan, mungkin ultrasound. Oke, berarti memang harus diperiksakan ke Ibu Winda supaya tahu. Apakah kemudian ini memang penumpukan perun buncit biasa atau ada penyakit-penyakit yang lain yang bisa membahayakan kesehatannya si Ibu Winda ya. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Winda. Nah, kalau kita berbicara tentang asites ini sendiri, apakah dia fokusnya penumpukannya di perut saja atau bisa di tempat-tempat titik-titik yang lain sih dok? Oke, kalau untuk asites sendiri, dia adalah khasnya penumpukannya di perut. Karena di situ tekanan dari organ-organ lain adalah paling minimal. Nah, namun bila asitesnya sudah terlalu besar, dia bisa merembes sampai ke paru-paru juga. Nah, biasanya kalau sudah merembes ke paru-paru itu namanya hidrothorax ya. Sudah penyakit, mungkin dia satu entitas, tapi sudah lebih lanjut lagi daripada asites biasa. Oke, dok. Ini ada pertanyaan dari live Instagram. Kita pending dulu. Apakah mandi setelah makan dan tidur setelah makan bisa menyebabkan perut buncit? Iya, terima kasih. Kalau untuk mandi, sebetulnya sepertinya tidak ya. Karena tidak ada hubungannya antara mandi setelah makan dan perut buncit. Namun, bila tidur setelah makan dengan perut buncit, bisa. Dari mana? Dari tadi. Kita sudah makan, masuk kalori, tapi tidak dikeluarkan, tidak dibakar. Jadi hanya makan, tidur, makan, tidur. Lama-lama tentu kita akan menjadi gemuk. Dan tempat penumpukan lemak, kalau sudah yang wanita tadi sudah menumpuk semua di lengan, di paha, tentu tempat selanjutnya adalah di perut. Dan untuk para pria, tempat penumpukan lemak favorit kita ya. Perut. Tidak ada lain tempat selan perut gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa Daya TV, di Yurotanimah tadi ya. Oke, dok, tapi kalau kita berbicara, mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan barusan dari pemirsa juga. Apakah asites ini bisa mengaruhi proses pencernaan atau metabolisme tubuh? Oke, jadi kalau untuk mempengaruhi proses pencernaan bisa. Karena bagaimanapun air yang ada di dalam situ, dia akan mengganggu pergerakan usus juga. Usus kita yang biasanya tidak ada tekanan dari luar, kalau ada airnya banyak, itu kan akan menekan usus juga. Mungkin ususnya sedikit udem atau sedikit bengkak. Kalau tangan kita lama direndam di air kan bengkak-bengkak. Usus kita juga mungkin seperti itu. Nah, lalu bisa juga bakteri-bakteri diusus, dia akan translokasi atau pindah sehingga menjadi infeksi di daerah sana. Kalau perutnya buncit, karena ada asites, biasanya juga pasiennya lebih cepat kenyang. Makannya lebih sedikit, karena kan lambungnya tertekan oleh cairannya. Jadi bisa mempengaruhi intake makanan dari pasien kita sendiri juga. Oke, oke. Berarti kalau asites ini, yang akan terjadi the worst scenario-nya gitu. Dampak terburuk ketika tidak ditangani dengan baik seperti apa? Kalau untuk asitesnya sendiri, yang paling buruknya itu adalah bila terjadi infeksi di asitesnya. Tapi sekali lagi, asites ini dia bukan penyakit. Asites ini adalah gejala. Satu kondisi ya? Satu kondisi. Seperti demam, asites, dia gejala. Tapi bukan penyakitnya. Karena dia disebabkan oleh hal lain. Apakah dari jantung, dari kurang gizi, dari penyakit liver. Nah, penyakit-penyakit penyebabnya ini yang bisa berujung lebih buruk atau bisa berujung bahkan fatal. Kalau untuk asites sendiri, yang paling berbahaya misalnya tadi terjadi infeksi di dalam cairan asitesnya. Oke, oke. Tapi sebenarnya tindakan medis apa yang tepat dan sesuai untuk asites ini sendiri? Oke, jadi kalau untuk asites, tindakan medisnya, yang pertama tentu kita dari yang tidak invasif dulu. Apakah bisa dikuras dengan obat? Pasiennya ditambahkan proteinnya, albuminnya ditingkatkan, dan diberikan obat untuk membantu dia kencing. Supaya cairan yang ada di dalam perutnya bisa keluar dikencingin. Nah, bila tidak adekuat dengan obat-obatan, biasanya dapat dikeluarkan dengan yang namanya fungsi asites. Atau asitesnya itu dikeluarkan dengan perutnya ditusuk dengan jarum. Ditusuk dengan jarum, biasanya mungkin jarum yang agak besar, jarum infus yang agak besar. Lalu cairannya itu dialirkan. Itu bisa dikeluarkan sampai 4 liter lebih biasanya. Ya ampun. Terus gimana ini nanti kondisi perutnya? Pastinya agak sedikit bergelambir dong, karena sisa kulitnya akan mengempis. Betul, perutnya biasanya akan lebih kempes. Dan ya tadi, mungkin kalau kita senggol, kok keloyor-keloyor gitu ya. Oke, oke, oke. Kalau untuk asites bisa disedot karena dia masih bentuknya liquid atau cairan gitu ya. Kalau tindakan juga bisa sama dengan penumpukan lemak? Kalau penumpukan lemak, sebetulnya kan ada yang namanya sedot lemak juga ya. Atau kadang-kadang bisa juga dengan operasi lemaknya dibuang. Tapi kalau saya pribadi, lebih menyarankan kita dengan cara alami aja. Jaga diet sama olahraga yang cukup. Nanti perlahan-lahan pasti akan mendapatkan bentuk badan yang ideal dan bentuk perut yang juga lebih baik. Tapi sebenarnya kalau salah satu hal, olahraga kan 150 menit per minggu ya. Betul. Itu kalau untuk penumpukan lemak ataupun asites ini bisa diatasi dengan olahraga juga dong? Bisa. Apakah penumpukan intensitasnya juga lebih banyak? Nah, tadi tentu olahraga kalau kita memiliki target untuk penurunan berat badan atau penurunan lingkar perut, intensitasnya harus lebih. Harus dihitung lagi berapa target pengurangan berat badan atau target penurunan lingkar perutnya. Apakah dalam seminggu berapa? Misalnya 1 kilo seminggu atau 2 kilo dalam 1 bulan. Nanti harus dihitung lagi berapa makanan yang dia boleh makan dan olahraganya seberapa banyak. Oke, tapi kalau kita berbicara kemungkinan terburuk juga dok, sebenarnya seberapa besar sih perut ini akan bisa membesar entah itu karena lemak ataupun asites? Oke, kalau kita ditanya seberapa besar sebetulnya mungkin secara teori tidak ada batasnya. Mungkin kita pernah lihat foto-foto orang yang gemuk yang berat sampai 200 kilo itu betul-betul besar sekali. Tulangnya tetap kecil, tapi perutnya semakin long semakin besar karena penumpukan lemak itu tidak terbatas kalau dia sudah ada di kulit, apalagi di perut. Di mana dia tidak ada penahannya, tidak ada tulang di sini yang akan menahan pelebarannya mau seberapa lebar dia bisa secara teorinya. Tapi ada kemungkinan nggak kemudian ketika katakan orangnya kurus nih dok, dia buncit kan, kan nggak mungkin perutnya bisa sampai segini kan, nggak mungkin gitu kan. Nah, apakah dia nanti secara otomatis si lemak atau asites ini akan menyebar juga atau gimana? Dia kalau misalnya kita olahraga ya, dari olahraga dan diet, penurunan berat badan itu biasanya penurunan lemaknya akan satu badan. Jadi tidak hanya di perut, di tangannya dia juga makin kecil, di pipinya makin kecil, pahanya semakin kecil, perutnya juga. Nah, cuma kulit-kulitnya tadi itu akan tetap biasanya. Dan yang tadi saya bilang, kalau dia kosong, sel lemaknya itu tetap ada sebetulnya. Cuma dia kosong, maka itu orang-orang yang tadinya diet turun berat badannya drastis, begitu dia mulai makan, kok naiknya cepat lagi? Karena dia tinggal ngisi aja. Oh, itu makanya ada orang yang makan sedikit aja, udah langsung jadi lemak ya dok ya? Iya. Oke, kayak gitu. Berarti karena selnya kosong tadi terisi atau? Terisi lagi. Jadi kalau misalnya kita habis olahraga berat, dalam 6 bulan terakhir kita bisa turun 20 kilo, terus tiba-tiba karena PSBB kita nggak olahraga lagi nih, makan lagi, naiknya akan cepat lagi. Oh, gitu. Berarti yang turunnya cepat juga harus diwaspadai, naiknya juga cepat gitu ya dok ya? Jadi ada maintenance, harus ada maintenance gitu. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan agar terhindar dari perut buncit gitu ya dok ya? Oke, pemirsa bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidanya.tv Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bijang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada perut buncit bersama dengan Dr. Surya Wijaya SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Tarumah Jakarta. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari perut buncit. Tapi sebelum menjawabnya, ini ada live DM Instagram kita, pemirsa dari Ed Endang di Pemalang, bertanya apakah gagal ginjal ini bisa menyebabkan asites? Baik, terima kasih Endang atas pertanyaannya. Kalau untuk gagal ginjal sendiri, iya, bisa menyebabkan asites. Kenapa? Kalau kita gagal ginjal berarti pengeluaran cairan dari ginjal itu akan berkurang. Kencingnya pasti sudah mulai berkurang. Ditambah dengan mungkin, kalau minumnya tidak dijaga, cairan itu akan berlebihan di dalam tubuh. Nah, tadi cairan yang berlebihan, dia akan menyebabkan tekanan di dalam pembuluh darahnya tinggi. Sehingga cairan itu akan merembes keluar lagi. Merembesnya ke mana yang paling gampang? Tentu ke daerah perut. Mungkin juga nanti kakinya agak bengkak sedikit. Tapi yang paling gampang adalah di daerah perut. Jadi, ya, bisa menyebabkan asites gagal ginjalnya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Endang yang ada di Pemalang. Kita lanjut ke tips kita, dok. Kita lihat yang pertama. Konsumsi makanan sehat. Makanan apa yang baik untuk perut supaya tidak buncit? Yang tinggi serat atau apa itu, dok? Kalau untuk makanan sehat, sebetulnya yang utamanya adalah makanan yang seimbang. Beragam dan seimbang. Cukup serat, cukup sayur dan buah. Supaya pergerakan ususnya juga lancar. Yang utama tadi mungkin jumlah kalorinya jangan sampai berlebih terlalu banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan tubuh. Supaya tidak ditumpuk di dalam perut seperti dalam bentuk lemak tadi. Dan yang pasti, jangan tidur setelah makan. Jangan langsung tidur ya. Karena bisa menumpuk itu lemak. Harus sedikit beraktivitas. Dibakar sedikit, ya. Oke, kita lanjut. Konsumsi probiotik ini juga bisa membantu, dok. Kalau konsumsi probiotik mungkin bisa membantu, dalam arti dia akan membantu kelancaran dari pencernaan kita sendiri. Menjadi lebih efisien, dan juga mungkin pergerakan ususnya untuk mereka yang suka sembelit, mungkin akan membantu. Dengan mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam perut, biasanya tentu massa yang ada di dalam perut itu akan keluar dan perutnya tidak bucit-bucit banget karena kotoran yang menunggu. Oh, udah dikeluarin gitu ya? Iya. Oke, selanjutnya. Minum teh hijau. Eh, teh hijau ini juga banyak manfaatnya, dok ya? Kalau teh hijau, banyak orang yang mengatakan ini bisa membuat kurus, dan yang lainnya, atau mengikat lemak. Sebetulnya sih, untuk kesehatan, boleh-boleh saja. Tapi mungkin kalau hubungannya dengan perut buncit sendiri, secara medis, belum banyak penelitian yang meneliti teh hijau ini. Dengan perut buncit, apakah dia bisa menurunkan berat badan atau tidak, ya mungkin itu belum bisa dijawab secara medis. Dari sugesti gitu ya? Sugesti. Dia minum saja, habis itu di olahraga yang banyak, ya kurus juga. Rata kurusnya dari olahraga. Dari olahraga, atau dari jaga makannya. Iya. Oke, selanjutnya. Minum air putih yang cukup. Nah, ini juga bagus air putih, tapi tidak berbeda dengan asites juga ya? Jadi memang kalau tubuh kita kekurangan air, metabolisme atau pembakaran energi yang ada di dalam badan itu tidak efisien. Sehingga mungkin lebih cepat lelah, atau pembakarannya kurang banyak. Jadi kalau kita mau olahraga, harus pastikan air di dalam badan tercukupi. Minum yang cukup, supaya kita bisa olahraga aktivitas dengan baik, membakar kalorinya juga lebih efisien. Tapi hati-hati pada kondisi-kondisi tadi. Kalau dia disebabkan oleh penumpukan cairan, tentu jangan terlalu banyak minum. Hmm, harus lihat juga ya. Jangan udah asites minum airnya kebanyakan, jadi tambah kombior lagi. Tambah besar lagi nanti. Oke, terakhir. Rutin olahraga. Nah, ini juga penting ya dok ya untuk rutin olahraga, karena sebenarnya juga, ya salah satu hal yang alami, ya selain makan-makanannya saya, juga olahraga yang pas gitu ya. Betul. Jadi selain kita perhatikan berapa banyak yang masuk, kita harus perhatikan juga berapa banyak energi yang kita keluarkan. Jadi supaya bakar lemak lah gitu. Di titik mana sih kita bisa mengukur, kayaknya ini kalori yang sudah saya konsumsi segini, terus pembakarannya dengan olahraga harus segini, itu gimana cara ngitungnya? Biasanya sih mungkin lebih baik kalau konsultasi ke dokter atau ke spesialis gisi. Biasanya kan akan dihitung, kita ada takarannya. Misalnya satu piring nasi, 200 atau 300 kilokalori. Dan untuk aktivitas, misalnya dia treadmill atau dia naik sepeda, satu jam mungkin 300 atau 400. Jadi ya tinggal diseimbangkan saja. Berapa target defisit kalori yang dia mau, berapa target penurunan berat badan yang diinginkan gitu. Ya sisanya tentunya harus dari diri kita masing-masing. Dok, ada yang bilang lebih efektif menjaga pola makan dibanding olahraga, meskipun olahraga penting. Apakah memang seperti itu? Sebetulnya dua-duanya akan penting kalau ditanya. Jaga pola makan, kita bisa menjaga jumlah yang masuk. Tapi tadi, keseimbangan yang masuk dan keluar. Harus seimbang ya. Supaya tetap masuknya bagus, terus diolah dibakarnya juga bagus gitu ya dengan olahraga. Baik, terima kasih dokter Surya. Sudah mau main ke Bincang Saati lagi. Semoga tidak bosan memberikan informasi untuk para pemirsa. Saya sehat terus dan kita tunggu lagi kedatangannya di Bincang Saati. Baik, terima kasih dokter Surya. Baik, pemirsa bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di at Bincang Saati Daya TV. Saya Raden Madelia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!